selamat kembali, selamat kembali selamat kembali, selamat kembali selamat kembali lagu banyak tuh, jadi dilihat dari intro aja kalau intro udah dia nggak suka, pasti di skip semoga tidak lagi yang terakhir selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang teman-teman semua terima kasih yang udah subscribe channel youtube mario yang belum subscribe, langsung subscribe channel menuju 1 juta subscribe, mantap hari ini mario mau ketemu orang yang sering aransemen lagu mario dan itu hasilnya pasti bagus banget dan salah satunya di lagu yang booming di tahun ini pesan terakhir, mario mau ketemu mas topati pokoknya gimana seruannya gimana ngobrol-ngobrolnya kita ikit aja mario hari ini terima kasih 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 Swap dulu, Swap dulu Swap dulu, baru masuk juga Gimana pak perawat? Jadi nanti kita akan Swap Sepertinya positif, positif lapar Lu lapar? Lu belum makan? Nah, aku udah, aku makan Terang, aman Lalu lagi Lalu lagi, cuy Bisa napas Tapi Kalo mau beraktifitas dan melibatkan banyak orang Lalu sur dulu guys Terima kasih Terima kasih Mario mau vlog Akhirnya Mario ketemu sama Orang yang membuat pesan terakhir Dan cerita baru Musiknya keren banget Mas Topati Ya gini Gini Nanti kita akan tanya-tanya yang seru Bawa Mas Topati Mas Topati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang biasa dipanggil Mas Bontok Apa kabar Mas? Baik, baik Gila subscribe juga berapa? Mario 600 ribu Kau bisa gitu ya Sehat Mas? Sehat Sehat Aku gak tau nih mau ngomong apa Karena senang banget Ini salah satu yang bikin senang Karena Udah beberapa kali Mario bikin lagu Nulis lagu sendiri Dan Mas Topati Bikin musik Ini udah sampai ke lagu ketiga Dan ini satu pesan terakhir Ini gimana Mas? Pesan terakhir Pesan terakhir Semoga tidak lagu yang terakhir Harus buat lagi yang kayak pesan terakhir Maksudnya Semoga tidak jadi lagu yang terakhir Iya Harus sukses terus Ada ini ya Mas Apa namanya Kejanggalan-kejanggalan di Bukan pesan terakhir aja sih Beberapa lagu yang Mario tulis tuh Ada kesulitan gak disitu? Wah Lagunu tuh udah pasti Rapnya pasti enak Lo boleh lihat sih Beberapa kali ya Dari Regina dulu Cerita baru Cuman emang itu Lagunu Kayak ini Kalau orang dengerin rapnya Udah kapannya Lagunya panjang 2 meter 2 kilo Persinya panjang Persinya panjang Tapi mungkin Gak apa-apa Selama Apa Tujuan lagunya Tercapai ya Maksudnya Firstnya emang Liriknya kuat kali ya Jadi Mario tulis lagu tuh Lebih ke cerita soal Jadi kalo si Kita mau Kalo Mario udah nulis Udah nulis lirik sampe di ref Nah udah bingung nanti mau bikin bagannya Jadi jalan satu-satunya udah lanjutin aja semua Cari note di ref tuh di lirik yang mana gitu Oh jadi lirik dulu nih Lirik dulu jam Nah kan Mario bikin notasi nih Notasinya itu dasarnya udah panjang Jadi Mario menyesuaikan dengan lirik Nah Si Sampai di notasi ref Cerita belum dapat Itu makanya yang jadi ceritanya tuh sepanjang itu Masuk ke refnya Jadi Jadi Based on Note ya Iya Gak Gak humming Nih humming dulu nih Gak humming Humming dulu pake gitar Note udah dapet Baru masukin lirik Dan dasar dari humming itu udah terlalu panjang Mungkin Oh dasar humming itu udah terlalu panjang Iya Tuh biasanya kalo lirik Ya kalo lagunya panjang Biasanya force Apa? Liriknya dulu tuh Liriknya dulu Liriknya dulu Terus jadi Menyesuaikan Nah aku notasi udah panjang nih mas Notasi udah panjang Tapi belum ada lirik Belum ada lirik Kenapa bisa panjang? Itu tuh solusinya gimana tuh mas? Berhaming tuh udah panjang ya Belum apa-apa Jadi si ceritanya tuh kadang kalo Terlalu berbatokan konotasi sih Jadi kalo si notasi eh ceritanya belum Ceritanya udah abis Tapi notasinya belum selesai nih untuk sampe ke ref Mario rangkai lagi tuh Oh ribuat lagi Oh gitu Gitu Makanya kalo Tapi pentingan lirik atau hummingnya? Dua-duanya sih mas Dua-duanya? Dua-duanya penting tapi kadang Kadang lebay juga sih kalo terlalu panjang Kalo menurut Marius kesini kesininya Jadi lagi cari solusi buat Gimana caranya si lagu Byte itu sesingkat mungkin untuk menuju ke ref gitu Ya sebenernya Karena kan Gak tau ya Jaman digital sekarang kan Orang Lagu banyak tuh Jadi diliat dari intro aja Kalo intro udah dia gak suka pasti di skip Jadi sekarang Yang bikin lagu tuh aransemen intro tuh jadi patokan juga Kan detik pertama dia mengeri musiknya nih intro Intronya udah panjang gak enak Udah pasti dia males Gak sabar Terus ke lagu juga gitu Kalo lagu firstnya panjang Ada yang gak suka Jadi lu skip Biasanya ada orang pencipta yang Yang penting rapnya dulu Jadi firstnya juga harus kuat tapi gak panjang gitu Ada kali ya Sekali-sekali gitu bikin lagu Rave duluan baru Duh banyak kok Banyak ya? Iya dong Enggak ya? Marium Jarang sih udah nemu kayak gitu tapi Jadi berangkat dari ref dulu? Berangkat dari ref dulu Oh iya banyak Aku sering dong Aku kayak misalnya lagu Lagu Semusim tuh Lagu Semusimnya Marcel Terus lagu Cinta Kitanya Reza, Artamekia Itu aku ref dulu Itu sih masalah Notasih ya Notasih ya Masalahnya itu doang sih Baru ke first Baru ke first Emang beda-beda sih gak ada yang salah Bener sih Bener sih Cuman Tergantung Tergantung kita maunya gimana sih Ini pertama kali mas dengar pesan terakhir nih Apa Mendapat Pertama kali Pertama kali dapet demonya 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 off the record Demonya udah bagus banget ya Mario Suara kamu Malah aku bilang Kok gak terdapet dari 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 Jadi pas kamu nyanyi itu cocok paham Loh dia pesan terakhir Loh dia pesan terakhir Aku mampu bilang Lu gak lu kontrak nih Yang menyiptain Udah mas Cuman orangnya bandel Dari Oh iya Dari 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 Anak mana dia buat aja Loh Langsung ditulis Timur Anak banyak Andreja Musa Dari Lu gimana sih Kupang NTT Maksud Nggak ada Timur Kupang itu Ini ya Tiba-tiba 10 tahun terakhir tuh banyak musisi bagus lah Aku unmesh, aku termasuk musisi bagus nih Amin Terus ini juga Unmesh, ada Marion Jolla Terus ya, ini juga secara instrumentalis Banyak sih, banyak banget senior-senior dari Kupang Pokoknya lagunya pertama kali dengar udah Mungkin udah, udah pasti enak Terus tapi ya itu, suara kamu tuh Sebenernya yang pesan terakhir ini Mario udah rilis sebelumnya nih Di Cerita Baru, harusnya Mario Cerita Baru tuh harusnya, kita udah master ya itu Itu udah master Hanya waktu itu, Karigina suka banget sama lagu itu Oh itu udah master Terus ada feeling gak? Feeling si pesan terakhir ini bakal bumi Kalo feeling tuh, gue kalo dulu Era-era dulu masih ada feeling gue sekarang Feeling, pokoknya kalo sekarang tuh aku cuman ngerasa Oh ini enak Gitu aja, craftnya enak Cuman kalo untuk feeling booming atau engga Gak ketebak loh aku sekarang Bener-bener gak ketebak Tapi kalo Kalo Misalnya Di jaman dulu Ini lagu ini gitu Ya ada feeling sih Tapi kalo sekarang Jujur Yang menurut gue booming Belum tentu boom Iya kita Maksudnya Mario sering-sering belajar-belajar dulu bikin musik gitu Kita ngerasa ini udah bagus nih Di saat kita kerjain sesuatu Tapi belum tentu di telinga orang lain gitu ya mas Ya ampun ya sekarang tuh absurd banget sih Gak bisa ketebak Gak bisa ketebak Seleranya tuh berdeser terus ya Apa-apa Jauh-jauh dulu lah Jamannya R&B semua R&B Terus letus tuh hits Baru-baru semuanya Terus sekarang R&B gitu Besoknya Udah beda lagi Makanya untungnya kita masih di pop sih Pasarnya masih terlalu banyak Nah iya Iya kan Jenis-jenis lagusan terakhir itu Kalo menurut aku sih Iya cerminan orang Indonesia sih Sukanya orang Indonesia seperti lagu Seperti Musik besar apa masalahnya Mas Tupat itu udah bikin musik lama Dari aku masih kecil Malah Mario belum lahir mungkin Ada beban tersendirinya Emang kok berat? Ini cucu Hahahaha Jadi kalo bikin single gitu Ada beban buat mas sendiri gak sih? Atau ngalir ya? Ngalir aja Kalo aku sih Do the best aja Semuanya gak ada anak piri Oke Jadi semuanya di push sampe maksimal Jadi gak ada yang Jadi gak ada yang Ah ini lagunya gak enak Gak ada di beda-bedanya Gini ya Gitu gak ada Diterus Terus gitu Kadang-kadang dicari Dicari sampe Apa ya apa ya Apa ya Gitu Yang single Mario Amin Kalo bisa mas Mario mau masuk Proses buat si musik yang terakhir berapa lama? Aduh Gitu 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 Soalnya synchronitasnya banyak Gitu Ibuk Gitu Specifically Gitu 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 kita bikin single bisa berbulan-bulan, buat lagu bisa berbulan-bulan sepatu cuma 2 minggu ya itu juga sih karena yang wedding listnya nanti dapur gak ngebul ya tapi buat lagu kayak gini lama gak terus selesai? ya maksudnya sekarang Mami terus sampai fix selesai lagunya ya soalnya Mario mut-mutan nih, gak bisa ditodong yuk lu sekarang buat lagu ceritanya gini-gini gak bisa jadi pas kadang lagi makan pun kepikiran notasi langsung tuh aming langsung ambil gitar atau gimana langsung nah itu pun langsung jadi itu langsung beresin karena susah lagi dapet mood kayak gitu jadi Mario gak bisa ditodong yuk lu buat lagu sekarang atau deadline-nya minggu ini deadline-nya tanggal sekian harus dapet lagu kayak gini gak bisa kok bisa ya itu lagu udah lama sekali itu pesan terakhir di tahun akhir 2016 itu lama banget ya harusnya pinggin dinyanyikan sendiri loh buat album iya Mario pengen nyanyi sendiri sih hanya karena Mario sendiri gak kuat nyanyi lagu itu karena true story kan oh iya oh iya oh iya oh iya iya ya gitu ya jadi Mario ternyata sempat sempat nge-tag dan ah gak cocok nih Mario Mario berpreseksi sendiri gitu oh gitu ya iya gak cocok bukannya harusnya kalo pengalaman berdengar pribadi bisa lebih bisa lebih relate gitu kan tapi tapi demonya ini loh aduh aduh kenapa gak gue nyanyi iya hahaha serius oke Mario lebih lebih biarlah orang lain yang mewakili perasaan Mario gitu loh makasih nih mas ada pertanyaan terakhir dari Mario ada perbedaan gak dari perbedaan emangnya kesulitan gitu kalo mas demot sih gak ada sulit sih tapi kesannya gitu dari cerita baru ke pesan terakhir sulitannya perbedaannya udangannya gak ada perut bersamaannya ada bagaimana menuju point lagunya untuk secara melodi ya bukan secara lirik kadang kalo aku masih ber berpendapat orang pertama kali denger itu melodi dulu kalo lirik biasanya dia kan gak langsung hafal maksudnya jadi pasti melodinya jadi melodinya lagu-lagu kamu tuh umumnya kuat chorus-nya kuat banget gitu jadi nah kesulit bukan kesulitan gimana caranya siasatinya chorus-nya lebih sih jadi kawan-nya tersebut 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 kalau apa yang Mario nyaman jangan dirubah karena udah terbukti yang udah kamu lakukan sukses jadi airin aja nanti urusannya arranger-nya aja yang berusaha gimana caranya membuat arrangement-nya ayah bercerita juga pertama bisa gini terus begini lama-lama gitu kalo udah nyaman begitu harusnya pertahankan aja pertahankan jadi yang pusing tuh arranger lebih tepat sih pencipta dengan verse terpanjang hahaha masuk nominasi hahaha gitu guys ngobrol-ngobrol awal mas Tophati jangan terlalu panjang karena mudah-mudahan Mario akan bikin sesuatu lewat tangannya mas Tophati amin 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 terimakasih banyak mas Tophati mudah-mudahan ada pesan-pesan selanjutnya di tangan mas Tophati dari Mario saya kira terus aku ngefans juga sama istrinya Mbak Rati hehehe salam buat Mbak Rati terimakasih banyak mas Tophati kita udah beres bertemu mas Tophati sama Mas Irfanat dan menurut aku sih pelajaran sangat amat besar terimakasih banyak untuk dua orang yang hebat itu sampai ketemu di konten selanjutnya oh iya dan kita lagi bukan lagi dan dari ini kita mau syuting video Mario nyanyi pesan terakhir pertama kali Mario nyanyi pesan terakhir mudah-mudahan bagus terus amin tunggu nanti youtube terimakasih cut